Halo assalamualaikum everyone Terima kasih ya udah klik video ini Jangan di skip Lihat sampai akhir Nah bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya ya Di video kali ini Aku mau berbagi resep Bikin ceker pedas Nih bagian teman-teman yang suka Yuk merapat Bahan-bahan yang harus kita siapin adalah Ceker ayam yang udah dicuci bersih Ini kira-kira beratnya 500 gram Terus ada cabai merah keriting Itu yang udah aku haluskan Kira-kira sebanyak 15-20 buah Ada lengkuas, jahe 4 siung bawang putih 15-20 siung bawang merah 1 batang serai 2 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 3 buah cabai merah besar 1 buah bawang bombay Terus kaldu Dan juga garam Nah jadi itulah bahan-bahan Yang harus kita sediakan Untuk membuat ceker ayam pedas Oke karena bahan-bahannya Semuanya sudah tersedia Yuk langsung aja kita ke proses Pembuatannya Pertama-tama kita rebus dulu Ceker yang sudah kita bersihkan Selama kira-kira 15-20 menit Dan sembari menunggu Kita bisa siapkan bahan-bahan Untuk bumbunya Disini untuk lengkuas Jahe dan serehnya Cukup aku geprek-geprek aja Terus serehnya kita ikat ya Biar dia tidak tercerai berai Dan selanjutnya Untuk bawang putih dan bawang merah Aku giling kasar aja Tapi kalau teman-teman Mau diiris itu juga boleh Ini aku giling kasar Karena aku mau Aromanya itu lebih keluar Terus cabai merah besarnya Aku potong-potong besar aja Dan bawang bombaynya Diiris Selalu dipisah-pisahkan Per layarnya ya Dan untuk langkah selanjutnya Ceker yang sudah kita rebus tadi Yang kira-kira sudah matang Kita bisa langsung Tiriskan aja Nah setelah teman-teman Tiriskan Air rebusannya Jangan dibuang ya Karena itu nanti Bakal kita gunain Buat kaldunya Dan untuk langkah selanjutnya Kita tumis bawang Yang sudah kita giling kasar tadi Kira-kira sampai agak Kecoklatan aja Yaudah Lalu langsung aja Kita masukkan cabai Yang sudah kita haluskan juga Dan kita tumis Untuk beberapa saat Lalu langsung aja Kita masukkan Serai Daun jeruk Daun salam Lengkuas Serta jahe Yang sudah kita geprek tadi Dan kita tumis lagi Sampai harum Sampai aromanya itu keluar Kalau kira-kira sudah Kita langsung aja Masukkan cabai merah besar Yang sudah kita potong-potong Lalu kita tambahin juga Tomat Dan ini maaf ya Tadi pada saat Penyediaan bahan-bahannya Aku kelupaan tomat Jadi tomatnya Nggak ke-record Lalu kita masukin Cekernya Kita aduk-aduk Terus kita tambahin Juga bawang bombay Dan terakhir Kita masukin Air kaldu Yang kita dapatkan Dari hasil Rebusan ceker Tadi Untuk takaran Air kaldunya Itu terserah Optional Kita masing-masing Aja Kalau misalnya Kita lebih suka Yang berkuah-kuah Dikasih air kaldunya Agak banyak Juga nggak apa-apa Tapi kalau misalnya Lebih suka kering Ya jangan banyak-banyak Dikasih air kaldunya Ya Nah ini aku tambahin lagi Air kaldunya Karena aku lebih suka Yang agak berkuah Lalu kita tambahkan Lalu kita tambahkan garam Lalu kita tambahkan garam Dan juga kaldu bubuk Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur dengan sempurna Dan ini udah selesai untuk step-stepnya Kita tunggu aja sampai bumbunya meresap Sembari nunggu Aku mau berbagi sama teman-teman Tentang manfaat dari kita mengkonsumsi ceker Nah yang pertama itu bisa memperbaiki daya tahan tubuh Meremajakan kulit Karena ceker ini banyak mengandung kolagen Mempercepat penyembuhan luka Meningkatkan kekuatan sendi Dan mencegah tulang keropos Terus menurunkan tekanan darah Menjaga gusi tetap sehat Mengatasi masalah pencernaan Menjaga kesehatan kuku Membuat kulit awet muda Dan menjaga keseimbangan hormon Dan tadaa Cekernya udah mateng Dan udah bisa kita angkat Dan ternyata ceker itu banyak sekali ya Manfaatnya ketika kita konsumsi ceker Nah bagi teman-teman yang gak suka Yuk dicoba dulu Siapa tau ketagihan Tapi kalau misalnya tetap gak suka Ya gak apa-apa Jangan dipaksain ya Nah ini aku mau cobain dulu Rasa ceker yang udah aku masak tadi Dan ini rasanya enak banget Karena mungkin aku suka banget sama ceker kali ya Jadi rasanya tuh enak aja Dan kalian wajib nih buat cobain resep ini juga Kalau misalnya kalian udah cobain Jangan lupa untuk berbagi di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Terima kasih udah liat video ini sampai akhir See you next video Assalamualaikum Dadah